Halo, balik lagi di channel kita-kita. Pada video kali ini, saya akan memberikan info terbaru tentang update aplikasi pembuat game di Android bagian ketiga. Dimana pada video kali ini, aplikasi-aplikasinya berbeda dengan sebelumnya. Penasaran apa itu aplikasinya? Ini dia. GMKR Jika kamu ingin membuat game RPG dengan jalan ceritamu sendiri, maka kamu cocok gunakan aplikasi dari GMKR ini. Dimana aplikasi GMKR ini adalah aplikasi yang dapat membuat game yang bertema RPG dalam bentuk 2D. Serta dimana game ini dapat mendesain map sesuai yang kalian inginkan dengan cara memilih menu-menu yang menurut kalian perlu. Serta dalam aplikasi ini, kamu bisa leluasa dalam mendesain gamemu sendiri seperti musik, cuaca, map, dan masih banyak lagi. Dan yang asiknya, dalam aplikasi ini, kamu tidak akan menjumpai yang namanya iklan. Sehingga membuatmu nyaman untuk mendesain gamemu sendiri. Jika kalian ingin mendapatkan aplikasi ini, kalian bisa mendownloadnya di Playstore secara gratis. GAMEMAKER Apabila kamu ingin membuat game bermodel seperti FPS, maka kamu cocok gunakan aplikasi dari GAMEMAKER ini. Dikarenakan GAMEMAKER ini adalah aplikasi yang dapat membuat game dalam bentuk FPS. Dimana kamu akan dengan mudah mendesain mapmu sendiri dengan pilihan yang beragam walau terbatas. Dalam aplikasi GAMEMAKER ini, kamu tidak perlu lagi untuk mengatur tombol dari aplikasi ini. Dikarenakan sudah otomatis. Yang perlu kamu lakukan cukup buat desain mapmu saja yang bagus dan tata letak senjatamu. Dimana aplikasi ini kamu tidak akan langsung memegang senjatamu, melainkan kamu harus mencarinya terlebih dahulu. Dikarenakan dalam aplikasi GAMEMAKER ini berfokus pada tema survival. Dan yang saya harapkan, mudah-mudahan aplikasi GAMEMAKER ini bisa lebih dikembangkan lagi agar bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap. Jika kalian adalah veteran Super Mario Bros., maka kalian akan familiar melihat aplikasi pembuat game yang satu ini. Dimana desain dari aplikasi ini kebanyakan nyontek dari game Super Mario Bros. Akan tetapi tidaklah semua, ada bedanya juga walaupun sedikit. Tetapi dengan aplikasi ini, kamu bisa membuat gammu sendiri dengan mudah. Aplikasi dari game Studio 2D ini memang sangat asik dalam mendesain game, walau dengan tampilan 2D, tapi grafisnya tidak ketinggalan zaman bro. Dan dalam aplikasi ini memiliki menu yang banyak dalam mendesain map dan jalan ceritamu sendiri. Akan tetapi desainnya mirip banget dengan Super Mario Bros., cuma termasuk lengkap juga, sehingga bisa membuat game yang seru. Jadi mungkin nih developer nih sangat terinspirasi dengan Mario Bros. nih. Ya, kita positive thinking aja. App Picket Mobile Jika kamu ada berkeinginan untuk membuat game tapi dengan coding pemograman, maka aplikasi dari App Picket Mobile ini bisa untuk kalian coba. Dikarenakan pada aplikasi App Picket Mobile ini ada aplikasi yang bisa membantu kamu membuat game dalam bentuk program. Dengan catatan memang kalian bener-bener faham tentang pemograman ya. Dalam aplikasi ini, kalian bisa mengatur tombol untuk dijadikan game secara bebas. Tergantung kalian ingin meletakannya di mana. Untuk aplikasi dari App Picket ini terbagi dua jenis, ada yang versi PC dan mobile. Akan tetapi untuk yang mobile masih dalam pengembangan, tapi kalian sudah bisa mendownloadnya di Playstore dan menggunakannya. Dan untuk yang versi PC sudah tersedia di Steam, jadi dengan aplikasi App Picket ini dapat membuatmu menjadi developer game dengan gayamu sendiri. Satu lagi ya tambahan, untuk kalian yang ingin belajar pemograman dengan lewat aplikasi, kalian bisa klik link yang di atas. Mr. Level Editor Aplikasi dari Mr. Level Editor adalah aplikasi simulasi desain map di mana berfungsi sebagai demo yang katanya disebut Multi Platform Runtime Level Editor. Di mana aplikasi dari Mr. Level Editor ini dapat membantu kamu berkreasi dalam membuat desain mapmu. Dan dalam aplikasi ini berbentuk 3D, sehingga membuat aplikasi ini layak untuk dicoba bagi kalian yang ingin berkreasi untuk menciptakan map game kalian sendiri. Serta aplikasi dari Mr. Level Editor ini bisa juga kalian gunakan untuk latihan sementara dalam mengembangkan game untuk kedepannya nanti. Untuk aplikasi dari Mr. Level Editor ini mendukung perangkat MOS sehingga membuat kamu lebih nyaman dalam mengoperasikan aplikasi ini. Apabila kamu tertarik dengan aplikasi Mr. Level Editor ini, kamu bisa mendapatkan aplikasi ini di Play Store secara gratis. Oke, jadi itulah aplikasi pembuat game Android bagian ketiga. Semoga dengan aplikasi tadi dapat membantu kamu dalam membuat game yang kamu inginkan. Untuk kalian yang ingin mendapatkan info terbaru aplikasi, subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Oke, mungkin itu aja ya untuk saat ini ya. Mohon pamit, sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax